Kamu mau cek aku kemana sih? Lamina Hah? Gimana pencarian laki-laki bersama Bas? Udah ada hasil? Ini dari tampang kalian udah keliatan nih Pasti belum berhasil kan? Iya kan? Ya maaf pak Kami berdua memang belum berhasil pak Tapi pengawal yang lain masih terus mencari pak Gimana sih? Kalian tuh ada banyak Bisa mencar untuk mencari dia Jangan sampai kelamaan nemuinnya Tapi tunggu tunggu Berhubung Ozi lagi ditugasin sama Pak Gani Ini kalian berdua saya tugasin untuk pantau rumah Pak Wibowo Siapa tau si pengkhianat itu sama temennya ada disana Berdua sih bosan Siap pak Itu mereka Cepet kalian siap siap Ya langsung waktu ini Ayo Ya di, ya tak? Ya Sudah Dengar Dengar Sudah 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 Bang, gimana nih bang? Ada kawat berduri? Siapa lagi yang naruh di sini? Tunggu di sini. Saya ngecek. Siapa yang berani pasang kawat berduri di sini? Siapa yang berani pasang kawat berduri di sini? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Terima kasih. Terima kasih. Eh, jago juga si Jamil. Kagal lagi misi aku. Ayo cepet-cepet. Wey! Kemana lo? Selamat siang, Pak. Ya, siang. Bagaimana, Pak? Urusan Bapak di Sentul? Saya minta Jamil mewakili saya ke sana. Kan urusan pelayanan ini lebih penting, ya? Baik, Pak. Ya, sebentar. Ya, Jamil. Gimana? Pak, untung Bapak tadi pindah mobil, Pak. Kenapa? Karena barusan terjadi penyerangan, Pak. Dan penyergapan. Saya pun dikeroyok, Pak. Apa? Penyerangan? Betul, Pak. Kamu tahu siapa mereka? Saya tidak tahu, Pak. Karena wajah mereka tertutup semua. Tapi saya sempat melawan mereka. Dan akhirnya mereka sekarang sudah kabur, Pak. Ya ampun. Tapi, kamu tidak apa-apa, kan? Alhamdulillah, Pak. Saya baik-baik saja. Karena saya bisa meloraskan diri mereka. Syukurlah kalau begitu. Oh, ya, Jamil. Tolong kamu yang ambil gambar di preksa ya, ya? Saya mau beli ke kantor. Baik, Pak. Ya Allah. Seandainya saja saya masih ada di mobil itu, tidak tahu apa yang terjadi. Jamil, ya sudah. Begitu kamu selesai urutan di sana, kamu segera kembali ke kantor, ya? Siap, Pak. Siap. Ya sudah. Maaf, Pak Ibo. Bapak, kenapa? Ada apa dengan Pak Jamil? Nanti saja saya ceritakan. Kaliannya di mana? Ada di ruang meeting, Pak. Ayo, ke sana. Baik. Siap. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau pengawalnya Pak Wibowo ternyata akuat juga, Pak. Benar, Pak. Saya kira menang gede doang, Pak. Ternyata jago juga dia berantem. Saya juga sampai kewalahan menghadapinya. Semuanya bakalan percuma karena si Om Wibowo tidak ada di mobil. Buat apa kita buang-buang energi sama buang-buang waktu? Buat apa? Saya ingat terima, rencana yang sudah saya susun secara rapi malam berantakan kayak gini. Eh, kalian jangan berisik. Bagaimana nelfon saya? Siapa? Bagaimana dengan misi kamu? Sudah beres? Kami gagal. Gagal, kamu bilang. Bukannya kamu sudah yakin banget kalau kamu bisa bakalan habisin si Pak Wibowo. Terus apa alesannya? Kamu tidak ada yang nyari? Atau apa lagi yang saya ingin menghalangkan kamu? Tunggu, Tunggu. Jangan bilang kalau pengkhianat itu lagi yang membuat kamu gagal. Ah, tidak begitu, kan? Ya, terus apa? Si Om Wibowo tidak ada di mobil itu. Yang ada cuma pengawalnya saja. Kenapa bisa sampai begitu? Bukannya kamu sudah pastiin semuanya. Saya juga enggak tahu kenapa bisa jadi berantakan kayak gini, kan? Kita enggak ada yang tahu Om Wibowo ada di mana. Dan kenapa si Om Wibowo enggak ada di mobil itu? Bahkan, Andrew juga gagal menghabisi tua bangka itu. Sepertinya keluarga itu memang mempunyai keberuntungan yang luar biasa. Enggak, Enam. Kamu tenang saja. Saya akan cari kesempatan lain untuk membunuh si Om Wibowo. Serah. Terus gimana sama tugasnya itu? Gagal lagi. Sini. Sini udah belum? Udah, sekarang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Mama datang, salim dulu. Salim dulu, Nak. Main serul Alman, main coba. Siapa yang menang, Om Ma? Sava. Hebat dong. Sangat anak Mama. Wan, mati nih. Sava sekarang. Bas mana? Tadi sih izin pamit keluar dulu sebentar, tapi enggak tahu kemana. Selamat datang, Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu Muna. Saya baru sampai. Iya, enggak apa-apa. Aku juga baru datang kok. Oh, Bu Muna baru sampai. Iya. Dari mana, Bas? Tadi sih abis dari bantuin Niko, Bu. Om, masih soal Niko yang waktu itu kamu cerita. Iya, masih yang kemarin. Emang Niko kenapa? Niko enggak kenapa-kenapa, Bu. Cuma ada urusan kecil aja. Jadi, saya bantu ini. Sayang, anak Mama demani sore belum, Nak? Oh, iya. Eh, yuk. Mandi dulu, yuk. Iya. Mandi ini sama Oma, habis ini main lagi. Kita ulang dari awal ya. Iya. Oma gak bukala sama Safa. Iya. Iya. Iya, kita mandi. Sama Oma, kita mandi. Om Bas mandi dulu ya. Iya. Iya, kita mandi habis ini main lagi. Eh, cepat, 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 cepat. Bu Nuna, saya mau ngajak Bu Nuna pergi berdua aja bisa? Pergi berdua? Pergi berdua kemana? Ada satu hal yang penting yang mau saya tunjukin sama Bu Nuna. Gak bisa besok aja. Tapi sayangnya satu hal penting itu gak bisa menunggu, Bu. Yaudah, aku ganti baju dulu sebentar ya. Ya, baik. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai temennya Beskara keluar. Atau? Kita mau kejar mereka. Ngikutin mereka. Kalau menurut gue, mending kita kejar mereka. Apa tau mereka mau ketemu sama temennya itu? Baiklah. Ini kesempatan aku untuk bisa ungkapin semua sama Nuna. Tapi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya melakukan ini semua. Karena bagi saya, Bu Nuna dan Onsava adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Aku benar-benar bingung. Semua yang dilakuin Beskara selalu membuat aku teringat tentang sikap kamu dan bagaimana kamu memperlakukan aku. Aku gak bisa membohongi diri aku terus. Maaf ya, Mas. Aku harus mengungkapin semua ini ke kamu. Kalau sekarang, Mas sudah berhasil masuk ke dalam hati aku. Nuna sama sekali gak nolak saat aku ajak pergi sekarang. Itu artinya Nuna sudah benar-benar mulai luruh. Membuka hati untukku. Aku harus memanfaatkan situasi ini untuk menegaskan perasaanku. Agar Nuna tahu kalau aku benar-benar mencintainya. Sebenarnya Besk mau nunjukin apa sih? Kok dia gak mau kasih tahu aku ya? Kamu mau ajak aku kemana sih? Laminan. Hah? Laminan. Bah serius. Aku nanya serius loh. Dijawabin juga harus serius. Nanti aku juga tahu sendiri. Iya, kenapa mesti dirahasiain segala? Kan kalau kamu ngomong sekarang, aku jadi gak penasaran. Untung-hitung, itu namanya melatih kesabaran, Bu. Tahu nanti pas udah sampai, Bu Nuna juga bisa ngelihat gimana. Oke. Eh, Tahu nanti pas. Tahu nanti pas. Tahu nanti pas. Terima kasih.